Jawa Barat menjadi destinasi kita hari ini. Gue sakit apa? Sakit hati. Kalau sakit hati, ini nomor gue apa ya? Enak kan? Enak. Enak. Enak, Bel. Enak, enak banget. Pendengarannya banyak yang masuk. Yeay. Lepas dulu teman. Bareng gue, Dr. Belda Amelia. Dan gue, Dr. Nico Saputra. Dr. Traveler. Wilhelm Engin Sarayana. Guys, kali ini gue sama Dr. Belda. Lagi sama ibu penumpang di sini. Lagi ada di mana sih, ibu? Oh, bisa. Oh iya, bu. Kita mau ke kampung apa namanya, dok? Nah, iya. Itu di mana sih, bu? Oh, masih di depan. Oh, di depan situ? Oke. Yang saya kenal gitu ya. Hah? Lihat di mana? Teri kok gitu di TV-tv ya? Iya, betul. Betul, benar. Oh, tidak. Jadi meleleh, jadi meleleh. Bisa aja ibunya ya. Bisa hidup apa? Kita hidupkan ini gitu ya. Di mana sih? Apa sih? Eh, tuh ya. Ibu sakit apa? Sakit hati? Kalo sakit hati ini nomor WA saya ya bu? Ayo, ibu-ibu bisa aja ya. Kita setelah, setelah. Eh, setelah, 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 setelah. Gimana? Udah kelewatannya. Bo, kita turun dulu dikit, kita jalan ke sana. Let's go. Kita udah sampai nih guys, di Kampung Kiara Sanding. Kampung Kiara Sanding terkenal dengan kopi luwaknya loh. Nah, sekarang kita mau coba ikutan panen biji kopi bersama masyarakat di sini. Merah nih. Nih guys, kayak gini nih, biji kopi Arabica ya bener ya bu ya? Nah, biji kopi Arabica itu seperti ini warna merah yang udah bisa dipanen. Oke, Pak, Bapak udah banyak belum dapet bijinya? Baru sedikit. Baru sedikit, yaudah kita bantu, Pak. Bantu, oke. Nah guys, panen kopi dilakukan satu tahun sekali dengan waktu panen 5-6 bulan. Buah kopi memiliki banyak kandungan gizi dan nutrisi loh guys. Oh iya, banyak banget. Iya bu, taruh bu. Nah tuh, aku dapet empat bu. Saat musim panen, satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih 2-10 kg loh. Apa? Ibu, abisnya kita kemana, Bu? Berikut bikin kopinya. Bukan kita seluruhnya dong. Yaudah, kita kesananya, Bu. Oke, Pak. Ayo, kita kesitu, Pak. Pak, ibu. Oh iya. 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 Waduh, Pak. Halo, Bapak. Iya, 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 iya. Wah, itu luaknya, Pak? Ini luaknya ya. Siapa namanya, Pak? Ini. Namanya siapa? Si Cantik. Si Cantik yang ini apa? Yang ini, Pak? Iya, iya, iya. Yang ini ya. Yang ini lah. Tuh, Bapak salah fokus nanti lu. Nah, Pak. Ini nanti kopi yang udah kita ambil tadi untuk makannya. Ujung makannya luak. Terus nanti kalau dia BHB, baru BHB-nya nanti diapain lagi, Pak? Dipanel. Kalau ingin lihat prosesnya, kita lihat ya. Oke. Di sini ya, Pak. Di mana di situ ya, Pak? Di sini ya, Pak. Oh, ini kita mau kasih makan dulu. Pemberian makanan dilakukan di sore hari, guys. Dan hanya buah kopi terbaik yang dimakan oleh luak. Setelah luak memakan biji kopi, kita tunggu 8 hingga 12 jam sampai luak mencerna lalu mengeluarkan kotoran berupa biji kopi yang utuh. Oh, itu hasilnya, guys. Proses nyucinya bagaimana ini, Pak? Ini secara prosesnya gini. Ini udah dicuci. Lagi kotoran. Lagi nyuci. Pencucian biji kopi ini harus berulang kali sampai benar-benar bersih ya, guys. Betul. Oh, jadi sampai akhirnya itu bening ya, Pak? Sekarang kita mau jemur. Kemudian jemur di bawah terik matahari selama 5 sampai 7 hari. Sampai biji kopi benar-benar kering ya, guys. Nah, ini udah kering dan yang di ujung udah dikupas ya, Pak, ya? Iya, udah. Udah dikupas. Biji kopi yang sudah kering lanjut dikupas kulit tanduknya untuk proses penyangraian. Dibutuhkan waktu 30 menit untuk menyangrai biji kopinya hingga menghasilkan warna kehitaman. Ini udah mulai kita mantul, Pak. Udah matang gitu. Udah matang. Udah matang. Proses terakhir adalah kita tumbuk bijinya sampai halus ya. Selamat menikmati. Oh, iya. Udah halus seperti ini, Dok. Contohnya, Dok. Oh iya. Oh iya. Bahunya enak banget ya, quewin. Yang lainnya, Keraset. Tinggal seduh. Kita pengen nyobain langsung nih kopi luwaknya gimana. Boleh, Dok. Kita coba di rumah aja, Dok. Oke, kita coba, yuk. Siap, Dok. Oke, let's go. Let's go. Oke kita langsung buat Nah ini dia guys Kopi luar Kopi ini bisa ditambahkan gula Sesuai selera dan langsung Disenduh pakai air hangat Oke Enak pisan Ada yang tau gak bapak-bapak disini Manfaat kopi itu apa aja Tau gak bapak apa Kalau yang saya risahkan itu aman buat lambung Aman buat lambung bener banget Kopi luar ini memang bagus untuk Lambung ya maksudnya kalau ada Penderita riwayat sakit lambung boleh mengkonsumsi Tapi lagi-lagi tidak boleh berlebihan Bisa mencegah hangat Terus yang suka sakit-sakit kepala Sebelah siapa? Migren Saya juga sering pak Kalau saya indinya kantong ada kering Jadi sakit lusing terasnya Yang lain itu semua orang kayaknya Gimana tuh? Abis ya pak ya Oke guys kita lanjut keliling desa lagi yuk Itu awalnya luka akibat benda tajam Terus gak sembuh Terus digaruk-garuk jadi tebal gitu Oke boleh kita lihat bapak Bahasa medisnya yaitu Lichen simplecronis atau LSK Nah jadi LSK ini memang penyebabnya Masih belum diketahui secara pasti Namun beberapa dugaan bisa disebabkan Karena stress gitu ya Pak kita mau obatin boleh ya pak ya Coba nanti kalau gatel lagi ya pak Bisa dikompres pakai air dingin Tapi jadi misalkan batu es Tapi dilapisin dulu Terus ditaruh Itu pas bapaknya lagi gatel Kami melakukan penanganan Dengan memberikan krim khusus Untuk mengatasi rasa gatel Karena mungkin tua Jadi pendengarannya Sudah berkurang ya Apakah ada obatnya? Nah kalau misalkan itu kan memang Sudah penurunan ya Karena faktor usia Oke pak ini kita ada alat bantu dengar Semoga bisa membantu bapak Lebih mendengar lebih jelas ya pak ya Jadi memang yang namanya usia Atau bertambahnya usia itu memang Akan ada mengalami penurunan fungsi Salah satunya yaitu di pelingan Itu di masa atau benjolan Atau permasalahan lainnya Yang bisa kita nilai nanti Mulai agak kedengaran ya pak Oke Terima kasih Sama-sama bapak Sama-sama bapak Amin amin pastinya Ada yang merisakkan pak? Tendengar hanya banyak yang maju Ya Allah Pasti tepat Sama-sama bapak 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 Sama-sama bapak